Ini Thomas and Friends Jadi temennya udah satu diangkut ke Inggris cuy Jadi ada salah satu lagi yang ditaruh di rest area sana Terima kasih Kita cek nih loko-nya yang nomor 10 Yoks nomor 10 Yoks Seperti yang dibilang disana tadi Nah ternyata disini itu PG Banjaratma Salah satu pabrik gula juga Betul Tapi lokasinya di Banjaratma Lokasinya di Banjaratma Nah kebetulan ini ada Mas Janto Yang asli sini Dan pernah kerja disini Pernah kerja disini ya Mas ya Iya Ini berarti udah dari kapan Mas? Dari Tutup 98 Tutup 98 Terus Mesin-mesinnya kondisinya kan masih ada tuh Mas? Mesinnya cuma hanya keren doang Oh keren doang Jadi sisanya keren Eh iya yang tersisa tinggal keren Sisanya semua udah di Kemadurain ya? Iya Oh udah dijual Tuh ini luar biasa nih Ini sisanya masih ada Puing-puingnya Jadi digabung sama bangunan modern Jadi rest area ya? Jadi rest area Pusatnya oleh-oleh juga disini Ini kalau nggak salah dulu Katanya tumpunya ya? Iya Ini tumpunya ya? Untuk pembakaran gula Untuk pembakaran gula Masak gula Masak gula Jadi kurang lebih seperti itu guys Ini masih salah satu dari pabrik gula Ini salah satu keren yang gini? Iya Nah ini keren yang sisa nih Tadi ada di luar satu Nah ini di dalem satu Di luar ada tadi satu ya? Di luar ada Nah ini coba bisa lihat Tutup, tutup yang lama tuh Nah itu keren yang buat Salah satu keren Iya Yang buat angkat tebu ya? Angkat tebu Ini kerennya nih Ini kerennya nih Jadi nanti Dari itu Dari keren Tebunya diangkat Ditaruh di Meja tebu itu Iya Oke, dijajarin nih Masuk ke tengah Giling Ke giling Ke penggilingannya Tuh Ini dia nih Yang ini bangunan Yang tangkanya ini masih asli, cuma dicet, diperbarui, ya mas. Terus ya udah atapnya diganti modern. Kalau yang kesini ngeliat, itu bangunan tembok-temboknya tuh ada sebagian yang masih aslinya. Cuma yang udah hancur, dibangun renovasi, ya? Renovasi. Renovasi, udah bangunan baru lah. Dimix. Temboknya baru. Ini sebagian ada yang tembok lamanya. Di belakang juga ada rumah, itu masih bangunan asli banget, bangunan tua. Makanya tadi pas begitu masuk, liat, wah ini jaman-jaman rumah Belanda nih, bener-bener, kita juga nggak tahu ya kalau ini pabriknya. Kiranya cuma buat taruh lokomotif doang. Kiranya cuma buat taruh lokomotif atau stok-stok gula yang diproses dari sana. Ternyata ini pabriknya juga. Pabriknya juga. Ini batahnya juga beda, cuy. Ini batah yang sekarang sama yang dulu punya, itu beda nih kayak gini nih. Ini yang sekarang nih. Nah, yang barunya itu lebih gede, lebih tebel-tebel. Modelnya begini nih. Yang lama. Ada yang itu tuh. Tuh di atas tuh lebih, ini sini-sini. Kelihatan kan bedanya, kualitas dulu sama kualitas sekarang, asli. Mantep. Jadi ini ada mesin pompanya, pompa air. Sisanya tinggal ini. Ini dibawahnya tempat penyimpanan airnya, tempat penyimpanan airnya. Dulunya, sebelumnya dari sana tuh ada irigasi, sungai. Sungai, dialirin di sini. Ini ditampung di sini, kompanya di sini nih, yang nanti si airnya tuh digunain buat campurin yang tebu itu ya. Buat masak. Buat masak gitu. Buat masak. Ya, airnya buat masakan ya masak? Masak. Masak. Nah, sekarang sungainya udah gak ada. Sungainya udah gak ada. Airnya tetep ada. Airnya tetep ada. Bingung kan? Sama. Saya juga bingung. Cuman katanya kalau udah dikompak di habisin, masih ada terus. Berarti udah jadi matah air. Iya, airnya terus ngalir. Gengs, ini letak-letak mesinnya tuh di sini masih ada nih. Paku-pakunya. Jadi, letak-letak mesinnya di sini. Sekarang kita lihat nih, terowongan di bawah nih. Ini bak penambungan airnya. Jadi di bawah tuh, apa namanya, kayak terowongan-terowongan. Maksudnya, terowongan-terowongan air, penampungan air. Jadi dulu mesinnya juga ada di sini nih. Tempatnya nih. Dari sini. Setelah dari angkat tadi. Nah, ini mesin-mesinnya di sini nih. Salah satu mesinnya di sini. Ya, salah satu mesinnya di sini posisinya nih. Terus ke sana. Terus ke sana. Jadi sejalan ini, di bawahnya itu penampungan air. Yoks, jadi ini bukan hanya fungsinya sebagai pabrik gula ya? Betul. Juga fungsi sebagai tempat penelitian gula. Tempat penelitian gula. Jadi setelahnya, gula-gula yang bagus. Itu ditelitinya di sini ya. Disorte, gitu. Yang bagus-bagus. Jadi, apa, angkanya, cara produksi apa segala macam. Itu diteliti di sini. Diteliti di sini. Nah, terus tadi, yang untuk mesin. Mesinnya itu sebagian, apa namanya, yang udah gak kepake, yang dari sini. Itu emang dijual. Emang dijual. Emang dijual. Cuma yang masih berfungsi dipindahkan ke PG Jatibarang. PG Jatibarang. Jadi gak semuanya dijual, cuy. Yang masih dipake ke Jatibarang. Nah, yang udah gak dipake baru di. Terus kenapa yang ditutup? Itu dikarenakan, ya singkatnya bangkrut lah. Bangkrut ya. Ada penyusutan dari nilai pendapatan. Jadi biaya operasional lebih tinggi. Sedangkan pendapatannya jauh lebih rendah. Kayaknya, ya, boleh dibilang bangkrut lah. Ya. Tahun 1997. 97. 97. 97. Nah. Ya udah, tinggal Mas Yanto ini. Yang mau tahan di sini sendiri. Sudah kan Mas? Iya. Dari semuanya siapa lagi coba? Eh? Gak ada lagi ya. Mas Yanto doang kan? Jadi tinggal Mas Yanto doang di sini sendiri nih. Dari semuanya udah gak tau kemana. Bertahan seperti ini. Tapi turun-temurun nih. Bapaknya pernah kerja di sini. Bapaknya juga pernah kerja di sini. Bagian Yusi. Itu bagian Yusi ya? Yusi sama di tanaman. 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 Nah, yang buat penelitian-penelitian juga bapaknya ya? Eh, hasil-hasil produksi. Bapaknya yang cek. Oh, hasil produksi. Bapaknya yang cek nih. Ini. Nah, masnya sendiri. Di sini waktu itu di bagian? Aku itu. Sama. Sama. Dulu bagian gudang. Cuma dipindahkan ke bagian tanaman juga. Dulu bagian gudang. Dipindahkan ke? Tanaman. Tanaman. Tahun 1997 mulai bangkrut. Masnya diperti kerja. Terus terjadi? Masjid. Masjid. Masjid sepertar berdaya. Terus terjadi di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas informasinya. Karena ini bagian dari sejarah guys. Sejarah. Sejarah Indonesia dulunya. Pabrik gula. Yang di sana dari tahun 1842. 1842. Yang ini 1907. 1907. Nah, sebenarnya juga kata masnya emang ini satu owner nih. Bos ya. Satu bos. Satu bos. Terus. Punya dua pabrik. Nah, karena kondisi tadi yang tidak memungkinkan akhirnya bangkrut. Dikalahin satu. Inilah yang dikalahkan. Peggy Banjaratma. Peggy Banjaratma. Peggy Banjaratma. Nah, yang bertahan di Jatibara. 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 Ya, walaupun harus bulung tikar juga di 2017. Tapi saya senang bisa mengangkat sejarah-sejarahnya. Cerita-cerita misalnya sejarah bangsa Indonesia juga kan. Salah satu. Terima kasih. Mas Sentos. Sekali lagi nih. Mas Dinya. Semoga sukses selalu. Oke. Buat semuanya juga harus datang ke sini nih. Pokoknya yang ke Jawa Tengah semua lewatin press area ini wajib mampir ke sini. Mampir. Pasti tahu ini keren banget. Terus buat foto-foto juga asik. Asik. Bagus. Terus cari oleh-oleh. Aman. Iya. Spot sampai lokomotifnya juga ada. Mau nyari oleh-oleh ada. Mau wisatanya ada. Mau istirahat. Cuma istirahat aja bisa. Bisa. Ke toilet juga bisa. Bisa. Mau sholat di masjid ada. Ada. Terus. Ada Mas Yanto. Mas Yanto. Pokoknya di sini guncennya Mas Yanto nih. Kalau mau nanya-nanya ketemu Mas Yanto langsung aja tanya. Mas Yanto ini pabriknya sejarahnya gimana? Makanya dia nih. Bekas karyawan sini coy. Lahu.